Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini Sebuah pabrik kerupuk di Kelurahan Segala Midar, Bandar Lampung terbakar Intro Ratusan pembalap liar di Pringseu Kocer Kacir saat di geramak polisi Intro Tiga pejabat dinas lingkungan hidup Bandar Lampung Ditetapkan sebagai tersangka korupsi retribusi sampah Intro Setelah melakukan penyelidikan selama 8 bulan, Kejaksaan Tinggi Lampung akhirnya menetapkan 3 tersangka dugaan. Korupsi Retribusi Sampah di Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Bandar Lampung Ketiga tersangka adalah mantan kepala dinas bernama Syari Wansyah, kepala bidang bernama Haris Fadilah, dan seorang bendahara bernama Hayati Dari hasil penyelidikan kejati, kerugian negara akibat korupsi itu mencapai hampir 7 miliar rupiah Ketiga tersangka menggunakan uang retribusi sampah yang dipungut dari masyarakat untuk kepentingan pribadi dan operasional Dinas Lingkungan Hidup Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun ketiga pejabat itu belum ditahan. Kejati Lampung dalam waktu dekat akan segera memeriksa mereka Setelah pengumuman tersangka, kita akan mengeluarkan surat perintah penyelidikan khusus untuk tiga orang tersangka ini Dan selanjutnya akan melakukan pemeriksaan saksi dalam proses penyelidikan khusus masing-masing tersangka Korupsi retribusi sampah di Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung terungkap setelah terdapat selisih angka target PAD Dengan realisasi yang disetorkan kekas daerah PAD dari sektor retribusi sampah mulai 2019 hingga 2021 tidak pernah mencapai target Dari hasil penyelidikan kejati melalui karcis yang beredar Pengutan retribusi itu mencapai target dan rupanya uangnya tidak seluruhnya disetorkan kekas daerah Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Gedung Lampung Dah Dihin Center atau LNC di Kelurahan Raja Basaraya, Kecamatan Raja Basar Bandar Lampung, di Segel dan di Sita KPK Pada pintu depan bangunan tiga lantai ini dipasang stiker bertuliskan telah disita KPK Gedung ini disita KPK sebagai barang bukti pada kasus korupsi dan suap penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri Universitas Lampung Uang suap itu sebagian besar mengalir untuk membiayai pembangunan gedung Lampung Nah Dihin Center Menurut Pamung Kelurahan, sejak disegel KPK, Gedung Lampung Nah Dihin Center sepi aktivitas Karena masih banyak barang perabotan di dalamnya, gedung tetap dijaga oleh sejumlah mahasiswa unilah secara bergantian Jadi ini diulangin lagi tanggal 22 hari dihubungin lagi gitu ya Cuma kita gak sempat ketemu orang KPK Iya gak sempat, karena dia ada urusan mendadak ke unilah Sering nunggu ini gini, gantian jaga sama teman-teman lain Berapa orang bang bang? Ada 4 orang, 4 orang Dari mahasiswa kita ya? Iya, mahasiswa Masa mana bang? Unilah Nah bang, ini kemarin, kita terakhir jaga kapan bang? Terakhir jaga, sebelum hari ini jaga lagi Kemarin jaga disini Nah, kemarin itu sudah ada belum bang stiker ini bang? Hari kemarin, hari minggu ya kemarin ya? Iya Udah ada belum stikernya bang? Belum Eh, udah ada Udah ada? Kalau Kasus suap penerimaan mahasiswa baru unilah itu menyeret mantan rektor unilah Karomadi Mantan wakil rektor satu bidang akademik Heriandi Dan mantan ketua senat unilah Muhammad Basri Ketiganya sebagai pengendali penerimaan mahasiswa baru dari jalur mandiri Para terdakwa memasang tarif puluhan juta rupiah hingga 300 juta rupiah per orang Selain untuk pribadi, uang suap itu juga untuk membiayai pembangunan gedung Lampung Nahdiin Center Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Setelah empat hari dalam penyelidikan polisi Identitas jenazah pria yang dibunuh di jalan bypass Soekarno-Hatta, Bandar Lampung Terungkap pada Senin siang Identitas terungkap setelah ada dua pria yang mengaku anggota keluarganya Mendatangi rumah sakit, memeriksa jenazah, dan melapor ke polisi Jenazah itu bernama Aman Sanjaya Berusia 44 tahun, warga Gading Rejo Pringsewu Ia lama menghilang setelah bercerai dengan istrinya empat tahun lalu Aman Sanjaya sempat tinggal di rumah kerabatnya di Bandar Lampung Namun kembali kabur dan tidak diketahui keberadaannya Ada kawan di rumah sakit nginfokin ke saya Ini ada yang tinggal, ciri-cirinya pun sama gitu Itu aja Dari saudara sendiri, Pak Almarhum sendiri, kita kaitannya seperti apa? Saya sih hubungannya jauh sih Cuma ya, karena saudara jauh ya Saya juga bingung buruknya juga saya Cuma ya keluarga tanya ke saya, pernah lihat sih ini enggak Tapi dia sempat tinggal tempat kita? Sudah lama bener Sudah lama ya? Berapa lama bang? Ada bulanan Oh, tapi kita masih ciran ya? Masih Dengan korban ya? Korban ditemukan sudah tergeletak Ataupun tergeletak di pinggir jalan Dengan memegang perut dan memegang tangannya salah satu memegang buah Di sana ditemukan juga di dalam tasnya piring, sendok, uang dan gunting Dia mengalami luka? Ya, sementara kita melihat ada luka di sebelah kirinya Jenazah Aman Sanjaya ditemukan warga Kamis Pagi di Jalan Baipas Soekarno-Hatta Kelurahan Campang Raya, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung Korban tewas akibat menderita luka tusukan senjata tajam di perutnya Dari lokasi penemuan jenazah, polisi menyita barang bukti karung berisi barang-barang rongsokan Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung Para pencuri di Baru Lampung Kianeka tak hanya malam hari dengan mengincar kendaraan Mereka juga mencuri di siang hari mengincar apa saja, termasuk ponsel Terbaru pencurian ponsel terjadi di warung ayam goreng di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Wehalim Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku sendirian datang mengendari motor Ia menyamar sebagai calon pembeli Pelaku mencuri ponsel pemilik warung yang sedang diisi daya atau di cas Saat kejadian pemilik warung sedang di dapur, sehingga tidak mengetahui ada orang masuk warungnya Yang diambil itu HP apa itu Pak? HP Oppo A16 Dari rekaman CCTV, cirin nggak dengan orangnya? Nggak pernah lihat Modusnya kayak mana Mbak Bia? Apakah dia nanya mau beli dulu atau seperti apa? Emang dia nipis, kalau memang biasanya kalau orang beli itu dia anggil, kalau ini enggak Pencurian telah dilaporkan korban ke polisi sektor kedaton, Bandar Lampung Korban menyerahkan rekaman CCTV untuk membantu polisi mengenali pelaku Robby Raste melaporkan dari Bandar Lampung Siapa bilang wanita tak bisa menyelesaikan pekerjaan pria Hal inilah yang menggambarkan aktivitas para pekerja di tempat pembuatan batu bata Bilik Dwi Wahyudi di Desa Wates Selatan, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsew Meski pekerjaan membuat batu bata terbilang berat, rupanya ada juga beberapa pekerjaannya wanita Salah satunya adalah Wagini, wanita 70 tahun Ia bertugas sebagai pencetak batu bata Bahwa Gini bekerja sebagai pencetak bata sejak 5 tahun lalu Tepatnya setelah sang suami meninggal dunia Bahwa Gini yang tidak ingin hidup berpangku tangan Akhirnya mendaftarkan diri bekerja di tempat pembuatan batu bata milik tetangganya Saat pesanan batu bata sedang ramai Bahwa Gini bisa mendapatkan upah hingga 100 ribu rupiah per hari Namun jika sepi pesanan, ia hanya mampu mendapatkan sekitar 25 ribu rupiah per hari Setengah hari paling lima berat, 500 biji 15 ribu Upahnya Upahnya, kalau Nita itu upahnya se-anus sewunya itu 30 ribu Seribunya Mbak tinggal di rumah sendiri atau bagaimana Mbak? Sama anaknya Sama anaknya Bapaknya sudah tidak ada Bapaknya sudah tidak ada Oh iya, kalau Ibu Wakini itu orangnya memang tanggung menurut saya ya Pak Karena dia sudah single Sudah ditinggal meninggal sama suaminya sudah cukup lama Dia itu orangnya ulek, tekun, berangkat pagi, kerja demi menghidupi Memang dia ikut anak, tapi gimana caranya seorang Ibu Wakini itu tidak ingin menyusahkan anaknya Jadi dia ingin mencari nafkah sendiri untuk kehidupannya sendiri bagaimanapun itu caranya Ada delapan pegawai di pabrik Batu Bata ini Tiga di antaranya adalah wanita yang merupakan tetangganya yang bekerja di tempat ini Untuk pengolahan tanah liat, pembakaran, dan muat Batu Bata ke truk dikerjakan pekerja pria Sementara pekerja wanita bekerja sebagai pencetak Batu Bata Kita cari promosi sana sini Terus kita nyari dana tambahan kemana untuk modal lagi Karena kita ada yang kerja untuk kebutuhan sehari-hari Jadi kita ya otak-otak gimana caranya lah Supaya kita bisa hidup, bisa bertahan dari Batu Bata ini Dan Alhamdulillah sampai sekarang kita bisa bertahan Walaupun kadang-kadang ada ceritanya ya sedih, ya seneng Para pekerja wanita tersebut memiliki keterampilan dan kecepatan yang sama Dengan pekerja pria saat memproduksi Batu Bata Meski wanita pemilik usaha Batu Bata ini Tidak membedakan dalam pengumpahannya dengan pekerja pria Andri Kurniawan melaporkan dari Pringseu Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini Saya Iin Hermayani, beserta redaksi yang bertugas berterima kasih Selamat beraktifitas kembali, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!